Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Adapun minta Ini menjadi wajib Wajib minta Yaitu Yang dipakai buat Ganjil waduk Bisa deramki Kan gue ganjil waduk Ngerti ganjil waduk Bihayzu idha taro Kasuah lamata Dimana ketika Dia tidak minta Itu bisa sampai mati Fahadza wajibun alih Sehingga Menjadi wajib bagi dia Kalau dia tidak minta sampai mati Mata asian Mati dalam keadaan maasiat Fa'awjabahu syari'u Sehingga diwajibkan oleh agama Khufan ala fawati hayatil basyari'atil hasiyati Karena Dihawatirkan bisa Menimbulkan kematian Nyawa manusia Jadi kalau persoalan menjaga kehidupan Ya bagaimana caranya Laman kita Kalau tarjono ini kapal Kapalnya kabut Dan Kudumudun Salah si jini Tak jajak tarjono Ya Pedingin-dingin begin Kalau saya nyumpir mobil Di depan ada mobil Beran arah Kalau saya menghindar nabrak orang Kalau terus bisa tabrakan mati sendiri Ya nabrak orang aja Itu Survive Iya kan Ya 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 timbang mati Iya Ya dihukum Tapi beli mati orang Ya kan ada kesalahan Apa yang dihukum Bisa dihukum Bisa dihukum Bisa dihukum Bisa dihukum Sambut perkara Ganti rugi Kederaan aja Sarah aja boleh Itu Wa au jabatu sufiyatu ayatan Ala man khafa Fawatah yatir ruhaniya Dan diwajibkan juga oleh Ali sufi Pada saat Orang itu Takut Matinya Kehidupan ruhani Supaya jangan ada Ambisi Pengen Tampil Sebagai orang hebat Menhadiraksihi Ya Kesenangan Pikirannya sendiri Wajab Hinaf Untuk Menyembelah Nafsunya Untuk Menghinakan dirinya Supaya jangan Sombong saja Dan untuk Menumpas Hawa Nafsunya Ya sampai Wajib Dalam proses Dalam proses Pelatihan Menghancurkan diri Ya sampai Banyak Para murid itu Disuruh ngemis Biar tahu Rasanya Orang hina Selama ini Kan tawadu Kamu kan Pura-pura Kamu tawadu Kan tidak pernah Merasa Tidak merasa hina Hanya pura-pura Aja Yang ditutupkan Benar-benar Tawadunya itu Merasa hina Itu betul-betul Dirasakan Dalam dirinya Sendiri Rendahatnya Hanya Berpura-pura Fakad Tawad awal Saya kira Bukan ngemis Saja Pokoknya Apa saja Yang kiranya Menghinakan dirinya Sendiri Ya memang Sulit ya Kita Merasahin Kalau tidak Benar-benar Benar-benar Tidak Mengapa sih Kok Para Adi Sufi Kok Mempunyai Mangga-mangga Penekanan Khusus Untuk Menumpas Rasa Kesombongan Kita Itu Kenapa Siko Rasa Sombong Selalu Diprioritaskan Ya Bagaimana Kita Membunuh Kesombongan Kita Kenapa Ya Karena Kesombongan Ini Bibik Segala Macam Penyakit Hati Rusaknya Hubungan Persaudaraan Juga Karena Kesombongan Kita Juga Melakukan Kejahatan Juga Karena Kesombongan Jadi Artinya Kesombongan Itu Merupakan Hijab Yang Sangat Tebal Sekali Dalam Diri Kita Yang Sulit Untuk Mengerti Benar Salah Satu Orang Penyak Benar Kan Harus Siap Ditegur Kan Ya Kalau Orang Sombong Gimana Negurnya Repot Kita Dibikin Repot Ketika Menegur Orang Yang Sombong Jadi Sombong Sudah Merasa Dirinya Paling Pintra Sendiri Kemud Kemudian Kemudian Menegur Tidak Marah Sombong 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 Terpaksa Saya Sombong Lagi Saya Emang Hajinya Di Timur Tengah 20 Tahun Saya Sepertinya Di Irak Libia Siria Diklum Macam Gitu Iya Kan Aku Belikin Laman Kita Nerenah Dirimah Yang Bilih Saya Maklum Yang Tanos Ditampak Bapak Kita Iya Kan Iya Jadi Artinya Kesombongan Kesombongannya Yang Ada Pada Dirimah Menutup Hati Sangat Tebal Sekalian Dan Sulit Untuk Membukanya Kecuali Dirimu Sendiri Kamu Punya Sombong Sombong Ada Bagian Bisa Nggak Sobuts Ya Ketar Yonoko Sobuts Coba Coba Sugi Beli Ketir Peter Beliau Ganteng Kok yang Lemah Dipayai Ganteng Ya Lalu Saya Teringat Lagi Kepada Hadis Tabi Bahwa Tidakkan Dijamin Tidakkan Masuk Sorga Orang Yang Di hatinya Masih Menyimpan Kesombongan Sekecil Apapun Dijamin Tidak Bisa Masuk Sorga Dijamin Apa yang Dijamin Tidak Masuk Dijamin Ketika Di hatinya Masih Menyimpan Rasa Sombong Makan Nafi Qalbihi Misqal Habat Min Al-Kibar Jadi Artinya Bapak Kenapa Sombong Masih Ditumpas Karena itu Langkah Awal Ya Adil Murid Fidh Bidayah Ya Kita Sulit Ngobrol Dengan Orang Sombong Gak Bisa Ngobrol Bisa Tukaran Bahkan Kita Ngomong Bila Ngomong Ngomong Dekat Orang Ngobrol Itu Caranya Terjadi Dua Orang Ngobrol Ketika Yang Satu Ngomong Yang Satu Mendengarkan Ketika Yang Itu Ngomong Yang Ininya Kalau Dua-duanya Ngomong Namanya Tukaran Baka Menang Di Wabuan Karena Orang Sombong Selalu Ingin Tampil Kalau Bicara Selalu Ingin Mengalahkan Lawan Bicara Selalu Ingin Kelihatan Hebat Bahwa Dia Banyak Ilmu Banyak Pengalaman Banyak Cerita Dan Orang Sombong Tidak Pernah Mendengar Kata-kata Orang Ini Psikologi Kesombongan Perlu Diurah Sedikit Biar Menteri Paham Iya Kesombongan Sekecil Apapun Seperti Apa Kesombongan Terkecil Ketika Engkau Merasa Punya Kelebihan Di atas Orang Lain Merasa Dirinya Lebih ganteng Dari Sifulan Merasa Kita Ya Bagian Bismillah Kita Bisa Macat Tapi Ini Akan Beli Iya Kita Bagaimana Anugam Masya Anadu Nek Bisa Dwe Sawar Rombau Setengah Masnya Poknya Bahasa Anakh Kairu Minhu Aku Lebih Baik Dari Dia Adalah Membakan Dosa Yang Kelihatan Kecil Sekali Kita Warikan Dulu Psikologi Kesombongan Karena Kenapa Dijamin Tidak Masuk Surga Karena Kesombongan Ini Di Penghuzungnya Adalah Menghina Orang Lain Dan Ketika Kita Menghina Orang Lain Orang Lain Itu Bikin Nanya Siapa Anda Bocah Belecak Di Ece Bose Mas Surga Umbu Irang Nanti Nih Or Sila Dandang Surga Ngomong Sebenernya Iya Surga Kadar Toko Beli Mampu Yang Melat Knutuk Teman Surga Surga Masih Larap Iya Iya Seperti itulah Kira-kira Sirkut Sungur Kih Yang Tebel Kih Nongol Iya Seperti itulah Kira Apa Nasih Kehubungannya Sedangkan Yang Hidung Pesek Bikinannya Siapa Yang Kita Hina Kan Hidung Pesek Hidung Dia Pesek Itu Dapat Siapa Apakah Itu Bukan Menghina Yang Menciptak Nya Paham Paham Lihat Lama Sira Dua Demanan Ngirim Sambal Goreng Jawanya Pengen Apa Pengen Menunjukkan Kebolehannya Kamu Jangan Ragu Ragu Kalau Saya Jadi Istri Kamu Pasti Kamu Hidupnya Bahagia Karena Sambil Termasak Dikirimin Goreng Yang Harap Dilep Haken 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 Sudah Selesai Selesai Tak Ada Lagi Kisintai Antara Kita Goodbye Forever Sakit Nggak Orang Dihinakan Jadi Kek Sembang Itu Menghina Allah Jadi Pantes Allah Mengancam Orang Sombong Dijamin Nggak Bakal Masuk Sorga Bagaimana Ini Psikologi Diure Biar 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 Jangan Sembarangan Melihat Ya Kadir Sobut Si Kadir Nunggu Bipit Yang Penyakit Kekun Apa Atat 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 Keber Bukan Alal Muta Keber Ya Sadaqah Ya Ada Hadis Lagi Tih Alatiha Fain Tih Alatiha Sadaqah Ya Mau Kha Jadi Nggak Jadi Ninti Ya Sembilan Jadi Tampuk Kita Di Unda Kibli Kita Mereka Tidak 10 Tahun Yang Luar Negeri Kurang 10 Tahun Irak Syria Lebanon Mesir Libya London Kita Ngomong Arab Supaya Kita Ditampak Mungkin Tidak Pasor Dia Daksisan Iya Jadi Sadaqah Menyelamatkan Diri Saya Sendiri Kok Hah Ya Iya Ya Iya Hadis Ini Jangan Diartikan Bahwa Kamu Boleh Sombong Tetapi Kamu Berkewajiban Untuk Melerai Kesombongan Orang Lain Bahkan Perlu Dijongkol Kalkan Sisa Karena Kalau Kita Niatan Untuk Memperbaiki Orang Lain Itu Namanya Saudah Kalau Tidak Begitu Artinya Gimana Sara Jangan Sombong Saya Berarti Saya Sombong Mana Pada Pada Rumun Jadi Ketika kita Menghadapi Teks-teks Agama Semacam Itu Ya Kalau Seandainya Setelah Leterlak Tidak Mungkin Karena Bertentangan Dengan Nasariat Yang Kita Gunakannya Pakai Hermeniotika Hermeniotika Dengan ilmu Takwil Supaya Kita Jangan Terbentur Dengan Teks Itu Menyuntik Ilmu Tersendiri Ya Mencoba Menta'wilkan Sesuatu Tapi Di Pondok Belum ada Ilmu Tersendiri Belum Itu Makananya Kenapa Wajibun Adal Muridi Fil Bidayah Untuk Menumpas Kesombongannya Fatah Suluh Anu Wajibun Haythu Yukhafu Fawatu Hayatil Bashariyati Awil Rohaniya Jadi Kesimpulannya Bahwa Minta-Minta Itu Menjadi Hal Wajib Ketika Adakah Khawatiran Bisa Mematikan Kehidupan Rohani Atau Kehidupan Jas Jasmani Wa ilahi Asyara Ibul Banna Biqalihi Wama Alassaili Fita Wili Li Ajli Qaharin Nafsi Wattazilili Faman 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 Aul Al-Azwaq Faman Aul Al-Azwaq 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 Wattazilili Wattazilili Likaharin Nafsi Wattazilili Wattazilili Lihak Atau Wattazilili Nafs Faman Al-Azwaq 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 Dia Menjadi Orang Yang Punya Cita Rasa Yang Punya Cita Rasa Siapa Mangkan Radha Nafsa Bissu Al-Azwaq Menundukkan nafsunya Dengan cara meminta-minta Mereka mengatakan Tak ada kebaikan Dengan demikian Bagi seorang hamba Selagi dia belum pernah Merasakan Disabni Saben memang Kayaknya meriang Membutang Lamar Ditolak Paling bilang lamar Apamanya ditolaknya Dengan penghinaan Duh itu silahkan Lamar kita Ngaca durung silahkan Sakit kayak apa sakitnya Itu penting Kita perlu digodok Di bawah cantar di muka Sedihnya dipandung Sampai kamu merasa Merasa hingga Sebab sulit Menghacurkan rasa bangga Diri ke sombongan Terlalu pede Self confidence Yang tak terkendali Ngomongnya dur Kecil Bisa Bapak Semua bisa Sampai bisa Ngelas bisa Ngecat bisa Ngeprak bisa Bisa apa Bisa apa Baya Dikongkanya apa Nyulat Bladder Laskan Tes Tes Bila murub-murub Si pripen Terjadi kan Terjadi kan Terjadi kan Ya Kolak 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 Waduh Solang kita bel Beli muni A-U-A-U-E Mending kita beli kewalik Macam ya Kok dibalik Memang biasanya begini Jadi emang Katastrof Iya Kesalahan-salahan yang sifatnya Katastrof Parah sekali gitu Itu Semuanya Terbukti Kayak Ya Masih sobat Bajam Mereka gede Bajam Diri Rasai Sini Gak Beli Ini Tetapi ada satu Sifat Kesombongan Yang Bukan Bukan sifat Tapi Merupakan Akses Dari Dari rasa Minder Wadah Komplek Seseorang Untuk Menutupi Kelemahan Dirinya itu Dia Sombongnya Berpura-pura Seperti Orang minder Juga bisa Konpensasinya Dia menjadi Agresif Orang yang Minder Bisa Agresif Untuk Menutupi Mindernya Nah Kalau itu Diselesaikannya Caranya lain Psikoterapinya Lain Dan Saya sangat Mengerti Sekali Begitu Kalau itu Obatinya Bukan Suruh Mengingatkan Buat Tambah Parah Kalau disuruh Menupas Nafs Yaitu Ditumbuhkan Rasa Kepersahayaan Dirinya Artinya Diberi Pengetahuan Diberi Keterampilan Sehingga Dia Muncul Percaya dirinya Ada Gitu Wabijum Melati Fahuwa Liriyatotin Nafsi Wajibun Aum Mandub Pada Umumnya Jadi Meminta Minta Itu Adalah Riyatotin Nafs Olah Jiwa Olah Jiwa Menjadi Wajib Dan Atau Menjadi Mandub Iya Itu Perlu Terperlu Belajar Tidur Di atas Tanah Yang bersah Aja Makan Dengan Nasi Dengan Sambal Aja Iya Artinya Belajar Tampil Hina Sebab Nanti Di Di Penghujungnya Maapun Ternya Orang Rendah Di Rendah hati Tawadu Tidak Tidak Tercelang Tidak Tidak Bisa Disalahkan Yang Sering Kejeblok Orang Yang Sombong Ya Itu Kelakuan Kenyemang Masa Betakar Bergaul Baturan Menanggur Pecah Sombong Iya Mencengkalkan Dia tidak sadar Dia Sombong Tapi Kamu sadar Bahwa Dia Sombong Dan Kamu Merasa Ya Termasuk Juga Nanti Muncul Egoismenya Orang Sombong Itu Sulit Untuk Menghargai Kelebihan Orang Lain Paling Paling Ya Ya Bisa Apas Ya Semana Mono Baik Ya Nginyak Padahal Dia sendiri Belum Tentu Mampu Mengerjakannya Dan Dan Saudara-saudara Sekalian Perlu Ketahui Penyakit Sombong Ngumpulin Nginyakit 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 Orang Kaya Juga Sombong Tapi Tidak Permanen Kalau Keseorangnya Permanen Karena Kalau orang kaya Masih ada Kekhawatiran Besok Saya bisa Jatuh Miskin Kecelakaan Kebakaran Ketipu Tapi Kalau orang Pinter Tidak 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 Pernah Tidak Pernah Apa Namanya Dia pernah Memungkinkan Bahwa Saya bisa Saya Bisa 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 Karena Sangat Jarang Terjadi Kecelakaan Struk Ilmu Itu Semakin Dibagikan Semakin Bertambah Yang Kata Pinter Kiyai Kau Kenang Santri Parang Emang Pinter Koleh Pinter Kiyai Kau Kenang Santri Buga Parang Emang Semakin Kita Banyak Memberi Kita Mendapat Keuntungan Lebih Besar Itu Kira-kira Gitu Ya pokok Sidangnya Masih Sombong Terus Akan Ya Memang Pahit Untuk Melihat Diri Melihat Melihat Kasah Diri Kita Sendiri Dan Kenapa Sulit Kita Melakukan Introspeksi Kedalam Ritim Apa Sulit Karena Dalam Introspeksi Secara Teori Memang Ada Beberapa Kendala Kesulitan 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 Yang Paling Besar Ketidak Jujuran Ya Mengakui Kesalahan Diri Itu Sulit Ya Wis Bahkan Kita Salah Sulit Ya Sulit Gensi Gensi Engga Juga Gensi Ketika Banyak Orang Ketika Sendirian Juga Engga Mengakuinya Isin Isin Enak Hubung Isin Ya Salah Salah Satu Gejala Orang Sembang Itu Adalah Kuman Seberang Lautan Gajah Di Pelupuk Mata Merasa Dirinya I'm The Greatest Ya Kan Aku Yang Terhebat Ya Memang Selalu Begitu Dan Ketika Anda Yakin Bahwa Dalam Diri Anda Ada Kesombongan Ini Cobalah Belajar Singada Pasorkah Ya Ya Bukan Saya Calim Sekali-kali Dengok Lambing Berkodong Kukusan Lepat Ya Belegiran Yang Godasi Gawa Baterai Cara Carut Cara Carut Keterap Kapan Masya Allah Paling Jeleng Jeleng Masya Semana Ceramai Enak Keterap Kapan Iya Ya Sekali-kali Sekalipun Sesini Tidak pernah Melakukan Terapi Terapi Seperti ini Saya Tidak pernah Melakukannya Karena Saya Masih Meyakini Pendekatan Rasional Lebih Efektif Bagi Saya Sebab Ketika Saya Bisa Mengurekan Apa Keuntungan Apa Kerugian Dari Sikap Sombong Asal Asal Sadar Sikap Sombong Yang Ada Kerugian Kerugian Untuk Dirinya Barangkali Menjadi Bahan Pertimbangan Untuk Merubah Kesombongan Itu Menjadi Kerendahan Apa Apa Untungnya Rasional Tidak ada Palingnya Disinggit Ini Iya Nah Makanya Iya Ketika Dijamin Tidak Masuk Surga Artinya Sekalipun Iblis Sudah Bisa Masuk Surga Karena Kesombongannya Juga Dia Diusir Ngomong Apa Enggak Lebih Ana Khairu Min Hu Saya Lebih Hebat Dari Adam Saya Dibuat Dari Api Dia Dibuat Dari Tanah Itu Acak Kok Kok Diusir Lagi Bersir 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 Dulu Bersir Jaba Bersir 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 Ya Ya Wa Kana Ibrahim Al-Khwas Tu'radu Alihil Ulufu Fala Ya Baluh War 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 Bermas Ala Man Ya Arifu Min Al-Nas Ad Dirham Wad Dirham Amin Ibrahim Makhwas Itu Ditawari Ribuan Ya Ditawari Ribuan Ribuan Dirham Sekarang Jutaan lah Ditawari Enggak Wad 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 Masa Al-Man Ya Arifu Min Al-Nas Ad Dirham Wad Dirham Tapi Dia Terkadang Minta Sama Orang Yang Dia Kenal Sedirham Dua Ada yang Nawari Seribu Dirham Dia Tolok Karena Tujuan Minta Itu Bukan Mencari Uang Tapi Untuk Menghancurkan Kesombongannya Saja Gitu Jadi Kesombongan Hanya Untuk Eksersize Bukan Sebagai Profesi Ya Bukan Profesi Sebab Mengemis Juga Profesi Juga Sangat Menguntungkan Kalau Mengemis Ada Profesi Yang Tidak Pernah Merugi Selalu Untung Dijamin 100% Untungnya Ya Kalau Rampang Ngemis Sudah Tidak Ada Malu Lagi Ya Kalau Malu Berenti Orang Menanggung Malu Jangan Dikiranya Apa Terlalu Berat Orang Menanggung Malu Sampai Anak Istri Rumah Ditinggal Karena Tidak Tahan Menanggung Malu Ya Ketika Dia Tercelak Skandal Apalah Saya Nggak Tahu Sampai Saking Uang Sejese Melengos KBK Waduh Ditinggal Rumah Saw Yang Nggak Tahu Kamu Punya Rasa Malu Nggak Tidak Dua Rasa Sini Beli Oh Kemal Nggak Tidak Iya Iya Uang kok Tukang Bebodoh Tapi Manjim Matun Ngesaka Tilang Tilung Wajah Seperti Biasa Biasa Udah Nggak Rasa Malah Ya Mengapa Ya Karena Berulang Ulang Ya Berulang Ulang Dalam Dirinya Melakukan Kesalahan Sehingga Rasa Malunya Juga Hilang Beradaptasi Malah Justru Menjadi Kesombongan Lagi Rasa Malunya Iya Iya Seorang Koruptor Jelas Dia Mencuri Uang Rakyat Dia Bangga Kok Bikin Rumah Mewah Di Tengah Rumah Kumuh Rumah Gu Bukan Dia Bikin Rumah Mewah Yang Rp10 Miliar Dia Merasa Bangka Bahwa Gue Ini Koruptor Tau Nggak Ya Pelatir Yang Kena Raja Ada Yang Senang Senang Aja Itu Sudah Rasa Lalu Ada Yang Ditutupin Mukanya Itu Bertinget Tengah Amal Mandub Fahuwa Ma'ayyas Ala Lighairihi Lighairihi Fahuwa Minat Ta'awun Ya Ala Lbirri Yaitu Meminta Untuk Orang Lain Dalam Bentuk Kerjasama Untuk Kebaikan Ada Orang Susah Kita Ngasih Nggak Punya Duit Ya Kita Tandang Meminta Kepada Orang Lain Seperti Saya Minta Kepada Orang Lain Untuk Membiayai Anak Anak Hargolis Yang Masuk Kristen Lalu Islam Kembali Ya Kan Begitu Tinggal Disini Yang Penanggung Jawabnya Nggak Muncul Muncul Mata Kan Mati Tempel Biaya Saya Minta Kepada Orang Orang Kaya Yang Ngasih Ada Ya Kan Gitu Seperti Bu Haja Asia Adanya Kakak Taju Sabirin Ngasih Si Ngomong Ngelatuk Ya Aku Tengbeli Kesah Apa Yang Tengbeli Kesah Apa Baca Pinter Melas Mane Masing Kristen Dirawut Maning Payansha Masing Islam Maning Terus Bukan Kaman Nikah Boga Enak Banyak Mereka Enak Tengbeli Kita Seng Apini Kona Ya Seperti Itu Itulah Kehidupan Tengbeli ya diantara kita juga ada yang malu meminta tau beli nyemplong kah? abu bisa ngomong aja apa maning jaluk dia ngili duit dia ke abu bongkarannya canggam A A U A A U sampai akhirnya beli matuk balik maning terus beli kandang hutang beli apa banteng apa aham buatan silat rahim yang mawan beli balik beli mati sih beli bani banyak karena ada kekhawatiran barangkali ditolak kayak pemalunya awu ya sa'alun dibasa awu ya razalika ya minta pak baju dan lain sebagainya wakat sa'alun nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya sa'alun nabi juga pernah minta kepada sahabat-sahabatnya ketika ada orang datang telanjang gak pakai baju langkah kelambini ya di jaluk kena eh sa'alun punya baju gitu ya saya juga sering melakukan begitu ketika saya menolong gak bisa ya saya mintakan ya alhamdulillah selama ini ya eh dikasih lah kalau ada saya kasih sendiri kalau gak ada ya saya mintakan kepada orang lain yang mampu wa yatukhulu fil mandu mangkana liyadati nufus masuk dalam hukum mandu untuk exercise latihan jiwa haithu lam yakhafa alihi kama taqadam mana dia tidak ketika tidak ada rasa takut seperti yang terlalu wa'amal makruf fa huwa an yas'ala liqutil basariyati ma'al qudrati alal istighna ya'anhu bisababin minal asbab yang makruh itu yang makruh itu minta ya'a makanan seorang padahal dia mampu untuk tidak minta ya'anhu yang kandung wujud anak jaluk wujudnya uang diumpetakan barang kelaminnya kelamin trililin singarangka ya saya mikir si priben ya anak lakon pol pil dan pol pil siapa eko 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 iya ada begitu toh eko iya aku cuma contoh cili contoh gede ini dua proyek kawai madrasa kawai tajuk kawai padahal gudangnya kebuk tapi nyelok sodako laman ngarti ma' anaknya iya iya bagi-bagi waring masyarakat bagi waring yang iya iya bagi waring barang iya 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 tapi kalau seandainya dia bukan orang yang munqat ya iya iya ini untuk orang yang belum apa inkita artinya sudah meninggalkan dunia sama sekali dinyati untuk ibadah saja untuk berzikir saja meninggalkan makaya makanya saat dikirimkan ini anak yang dirimanya makanya karena iya bisa terjadi bukan niat jahat tapi dia sudah melihat bahwa bisnis seperti ini di zaman seperti ini sulit menjadi sulit mendapatkan rezeki yang halal sehingga terserah soalnya usaha apa baik ketipu jadi kalau begitu teman-teman kita segeling kita ini semua orang yang ada di negeri ini penipu semua ternyata makanya 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 bayang bayang ya makanya makanya sendiri Allah juga akan menggerakkan salah seorang hambanya untuk ngasih makan iya kalau yang munqatih yang betul-betul sudah murni untuk ibadah tidak ada masalah banyak juga sih orang yang sudah arif billah yang benar-benar ma'rifat billah mereka artinya terbiasa minta tidak laba asabihi tidak ada masalah sebab di satu komunitas manapun juga diperlukan ada orang yang mumpuni sehari-hari berjikir ya minimal anggapnya sebagai patok bumi sebagai patok yang jagat namun kuni langkam ya kukut itu iya kan iya 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 karena orang-orang yang berjikir siang dan malam kepada Allah itulah maka umur bumi ini masih diperpanjang lagi diperpanjang lagi diperpanjang lagi saya kira ya menjelang tahun 2012 juga akan diperpanjang lagi insyaallah diperpanjang kepalang tanggung 6.000 tahun lagi iya 6.000 tahun lagi 6 6 6 perpanjang itu 6 tahun 6.000 tahun 6.000 tahun begitu masih ada yang yang berjikiran aja enggak insyaallah diperpanjang kok enggak diperpanjang enggak diperpanjang enggak diperpanjang enggak diperpanjang enggak bisa terjadi gitu kita dipatok asal aja patok besi hitbah enggak usufat DM gini omong bener omong sadar makan keben bang farketbroken Abu��� Warik al-Haddad wa wa shijkul jumping Abu Zafar Al-Haddad Dia adalah gurunya Al-Junid Dia gurunya Al-Junid Minta dari satu rumah Atau ke dua rumah Serumah dua rumah Sepintu dua pintu Atau juga tiga rumah mata Antara dua isya Yaitu antara Maghrib dengan Kalau ada dua Yang berdekatan Bisa ditasmiahkan As-Samsa wal-Qamar Bisa sebut Samsain atau Qomaren Isya'ain Artinya maghrib dan Isya' Begitu Dua isya' Orang abang melihat dia Ta'ajub juga Tidak berdekatan Tidak Jaluk tidak Tidak Bahkan maghrib Tidak layak Tidak melihat jaluk Setelah kita Sudah kelakuan Tidak berdekatan Tidak ada orang umum Yang mencelaknya Tidak ada Tidak tercelak Ya sudah Dimaklumi memang begitu Gaya hidupnya Tidak ada masalah Oh iya Kalau di Buddha Mahi Mong itu kan Bawa kimpul Sepertinya baka sore Balik ke bok Beras segala macam Mereka Berusaha Jadi memang Tradisi Apa namanya Para pemangku agama itu Banyak yang Dalam beberapa agama Dan kalau di Buddha Di Buddha itu Sangat dihormati Mereka Memang lewat itu Orbutan Ngasih Ngasih uang Ngasih beras Ngasih Kue apa saja Kalau mereka Tidak kerja Dia hanya beribadah Ngurusi Ngurusi kuil Ngurusi kuil Ngurusi kuil Ngurusi kuil Ngurusi kuil Bermasih Kalik Bu balik rutinan Bu ya Iya Iya Termasuk Bu balik rutinan Iya 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 Seng Anamaning Seng Nunggu ni tahlilwe Mangan Innalillahi Alhamdulillah Semangan maning Rangan Iya Iya Tapi begitu Berkata PTK Sesigar Sekiranya dikebut 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 Pertama Berkata 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 Separuk Iya Itu Profesi Sah Silahkan Silahkan Wakan Naseh Abu Said Al-Kharaz Ida Abu Said Al-Kharaz Ketika Dia sedang Sangat Papa Faqah Sangat Papa Sangat Ya Mudduya Dau Fayaqul Menengadahkan tangannya Nyadong tangannya Wa Yaqul Man Indahu Syai'kun Lillah Kencang Siapa yang duit Siapa yang duit Untuk Allah Bapak Bapak Apa 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 Kasian Bu Masa kasian kan kamu Kasian Sudah 3 hari belum makan Tolong dong Gitu Mas Ehm 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 Waka Ibrahim Ibrahim Ehm 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 manganya telung dina sepisan mangan sepisan telung dina lebih mangan kita kedua batruknya dua-duanya batruk biasa yang Perancis jadi watangnya kaya ula bakal mangan ke patang piring sepisan terus telung dina beli mangan bisa anak memang petangnya iya iya memang ada yang Allah menciptakan perut seperti itu ya dia gak lapar perangkat terung dina ya pokoknya pencernanya dipipil kalau ketek man pipi orang sapi ya kayak sapi gitu seperti ontak juga sama itu bisa gak minum sampai setengah bulan ini padang pasir karena ada kantongnya kan bakal ini ya klak ketemanya klak terus sampai setengah bulan gak bisa tahan gak minum nah sekali minum 10 drigen dan ditampung ada kantongnya itu baru setelah tiga hari dia keluar bersalat maghrib yatlubu alal abuab fitrahu dia minta dari pintu ke pintu untuk makan dia minta ibrahim bin bin adham ini beberapa perilaku para sufi yang hebat-hebat sendiri ya memang mereka seperti itu jadi tidak ada rasa sombong itu betul-betul tidak ada rasa sombong bukan berpura-pura bukan kemunafikan memang iya apa yang saya banggakan saya gak punya apa-apa kok wakana sufian as-sawri r.a yas'alut ta'am malillah abu sufian as-sawri yas'alut ta'am malillah minta makanan untuk Allah fa'in futyah bi-kathirim kalau dia kebetulan dapat rezekinya banyak dibuka banyak dia ngambil secukupnya saja sisanya ditinggal banyak orang-orang Rijal Allah yang seperti ini keadaannya mereka mereka memutuskan dengan hubungan dunia yang fana ini lebih mementingkan akhirat yang abadi wukul wukullu zalika la yuqdahu fi syariatin walah haqiqah itu semuanya tidak terselah baik secara syariat ataupun secara hakikat tidak terselah tidak dicacatkan dan juga tidak memadamkan cahaya ma'rifat wakad asyara ibn al-banna ilah zain ila kismihni ibn al-banna mengisyaratkan dua macam peminta-minta itu oleh ibn al-banna disebutkan dalam syairnya minta yang mandub dan minta yang makruh seorang alat bisa saya lagi kenal flu ini barang bismillahirrahmanirrahim rabbana awzana annashkura ni'mataka latih anamta alayna wa'ala walidaina wa'ala salihan tarzah wa'adkhilna birrahmatika fi'ibadika salihin rabbana atina fi'l-dunya hasanah wa'fil-akhirati hasanah tawaqina azab an-nar wa'challallah ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa sahabati ajma'in subhanarabbika rabbil insati amma yasifun wassalamun alam russalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh